Intro Selingkuh merupakan musuh terbesar dalam suatu hubungan. Hal ini tentu sudah disepakati oleh manusia di berbagai belahan bumi manapun. Meski demikian, terdapat sejumlah negara yang mana warganya justru seakan melegalkan tindakan mengkhianati pasangan tersebut. Sehingga tingkat perselingkuhan di sana pun begitu tinggi. Penasaran? Berikut ini daftar 9 negara yang punya tingkat perselingkuhan tertinggi di dunia. Pertama, Thailand. Perselingkuhan tampaknya dianggap biasa oleh warga negeri gajah putih ini. Thailand punya persentasi selingkuh yang tinggi bahkan mencapai 56% populasi. Temuan itu berdasarkan riset dari sejumlah pihak, di mana banyak warga Thailand yang mengaku tidak setia. Menariknya, selingkuh di Thailand ini erat kaitannya dengan budaya jual beli seks di rumah bordir, hingga pantipijit yang ada di sana, yang mana industri esek-esek juga menjadi salah satu sumber cuan paling menjanjikan di Thailand. 2. Denmark Negara di kawasan Skandinavia ini boleh saja menyandang status sebagai negara yang penduduknya punya tingkat kebahagiaan tertinggi di dunia. Namun sepertinya, survei tersebut sedikit berbalik dengan urusan hubungan asmara, di mana banyak warga Denmark yang justru tidak setia. Tingkat perselingkuhan di Denmark mencapai 46% populasi, dengan terbanyak berada di kawasan ibu kotanya, yakni Copenhagen. Jangan-jangan, selingkuh justru menjadi resep kebahagiaan warga di sana. 3. Finlandia Setali tiga uang dengan Denmark, Finlandia merupakan negara Skandinavia sekaligus salah satu negeri yang punya tingkat kebahagiaan penduduk tertinggi di dunia, pun dengan kasus perselingkuhan di sana. Negara dengan sistem pendidikan yang disebut-sebut paling maju sejagat raya ini, punya tingkat selingkuh sebesar 36% berdasarkan surveimatch.com. Menariknya, masyarakat setempat punya pemikiran terbuka terhadap perselingkuhan. Survei yang sama menunjukkan bahwa satu dari lima pria Finlandia yang telah menikah, setidaknya selingkuh dengan 10 wanita. Sementara satu dari lima perempuan setempat yang telah menikah menjalin hubungan gelap dengan setidaknya 7 orang laki-laki. 4. Belgia Serupa dengan Finlandia, perselingkuhan justru dianggap hal yang tidak tabu bagi warga negara Belgia. Survei pun menunjukkan bahwa 1,1 juta penduduk setempat terdaftar di situs kencan perselingkuhan. Itu artinya Belgia punya tingkat selingkuh mencapai 40% populasi. 5. Perancis Terkenal sebagai pusat kehidupan mode dan romansa di Eropa, 28% masyarakat Perancis percaya bahwa perselingkuhan adalah sesuatu hal yang dapat diterima oleh akal dan moral. Tingkat perselingkuhan di sana pun mencapai 43% populasi, di mana banyak dari para pengkhianat cinta tersebut yang mengaku tidak menyesali tindakannya. 6. Inggris Negeri Ratu Elizabeth ini juga sepertinya sangat terbuka dengan perselingkuhan, di mana menurut survei situs kencan asli Madison, 1 juta penduduk Inggris mengaku tertarik untuk berselingkuh dengan pasangannya. Tingkat perselingkuhan sendiri mencapai 36% populasi. 7. Italia Sebanyak 45% populasi di Italia yang telah memiliki pasangan mengaku telah menjalin hubungan gelap dengan orang lain. Namun menariknya, tingkat perceraian di negeri pizza ini justru terendah di antara negara-negara lain yang punya tingkat perselingkuhan tertinggi di dunia. 8. Jerman Senada dengan Italia, tingkat perselingkuhan di Jerman mencapai 45% populasi. Menariknya, perempuan di sana justru lebih banyak yang selingkuh dibandingkan pria. Sudah begitu, survei juga menunjukkan bahwa perselingkuhan yang terjadi di Jerman banyak terjalin dengan tetangga dekat, sepertinya tertarik dan doyan sama hijaunya rumput sebelah. 9. Spanyol Melengkapi daftar 9 negara dengan tingkat perselingkuhan tertinggi di dunia adalah Spanyol, di mana 39% penduduk setempat kedapatan pernah mendua dengan pasangannya. Itulah tadi 9 daftar negara yang punya tingkat perselingkuhan tertinggi di dunia, di mana masyarakatnya bisa dibilang beberapa populasinya tidak setia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya! Terima kasih telah menonton!